Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lili, Paul, Daci, teman-teman, saya ini sudah berada di warung DP kulineran Jawa yang berada di Darmo Permai, Simpang Darmo Permai, nah ini depannya ada apartemen ya teman-teman, apartemen, ini masih grass apartemennya, masih belum penuh pengunjungnya, belum penuh penggunyinya, nah ini depannya pas warung DP, nah ini suami saya ini kepingin makan bubur ayam teman-teman, nah ini nyari bubur ayam disini, ini kepingin makan bubur katanya, yaudah yuk kita cari, nah disini nemu, nemu warung DP, nah ini depannya persis ada apartemennya, gampang nyarinya teman-teman, depannya apartemen, sebelahnya pasar modern, daerah pasar modern Simpang Darmo Permai, nah ini menu-menunya teman-teman, menu-menu dan harganya, menu-menu dan harga-harganya, ada es campur, ronde, kacang hijau, rujak, nasi goreng, agarang asem, semur daging, gadu-gadu, telur, tahu telur, bakso campur, macem-macem, ini ada soto kudus, nah disini nih yang paling menonjol, yang paling enak itu, soto kudus, semua enak sih, semua enak, cuma ini yang menonjol disini tuh, soto kudus, disini juga ada sate-satean, ada usus, kerang, cecek, dan macam-macam, ada telur puyuh juga, nah ini harga-harganya juga saya spil ya, nah dibaliknya juga ada ini, ada bubur ayam, 20 ribu bubur ayam, bubur ayam Jakarta teman-teman, nah itu ada dimsum, ada gorengan, telur asin, someh, lumpia, macam-macam teman-teman, ya ini, tinggal pilih, suka apa, nah ini, nah ini juga nih, cemilan-cemilan, tahu crispy, minuman-minuman jus apokat, semangka, nanas, pokoknya lengkap teman-teman, harganya juga enggak terlalu mahal, masih terjangkau lah, nah ini, harga-harganya, minuman, ada wetang jahe juga teman-teman, petang serai, es stroberiti, jeruk manis, macem-macem, tinggal, pilih menurut selera, nah ini, tempatnya juga enak teman-teman, tempatnya luas, bersih, nah itu, disana itu, ada sambal, nah disana itu, itu, di pojok situ ada sambal, kalau teman-teman, mau makan, pakai sambal, ambil sendiri disitu, mau makan bakso, ada caos, ada sambal, kecap, disitu, nah ini tempatnya, Pak Paul, nah ini Pak Paul, nyidam, nyidam bubur ayam, nah ini ada fotobutnya juga teman-teman disini, nih, duduk saya nomor 08, warung DB, nah, tuh, parkirannya juga bagus, luas, enak, parkirannya enak, tuh pas jalan raya, terus masuk, parkir, datar parkirannya gampang, nah disini juga jual gorengan, teman-teman, teman-teman, ini ada ot-ot, ini ot-ot-ot porong, ini tahu isi, crispy, ini apa ini, begedel, ini tinggal pilih gorengan-gorengan, jika ada kerupuk, keripik, tempe, nah itu ada kerupuk, nah ini, ini gadu-gadu, yang ini bubur ayam, dan ini soto kudusnya, panci soto kudusnya, ini gadu-gadunya dikasih kerupuk, ini, kalau mau pakai lontong, boleh pakai lontong, nah ini, mau disajikan, ini, warung DP, jual soto kudus, mbah darmo, ini teman-teman ya, ini ada alamatnya, ada nomor teleponnya, kalau teman-teman mau ke sini, nah itu ada alamatnya, cari di Google juga ada teman-teman, tempatnya bersih, enak teman-teman, bersih tempatnya, luas juga, ini alamatnya jelas ya teman-teman, itu ada nomor teleponnya, bukanya jam berapa, itu ada, buka setiap hari, jam 6.30 sampai jam 8 malam, dan nomor teleponnya, nah ini parkirannya, parkirannya luas, parkirannya enak, sama jalan raya itu datar, jadi, kalau ibu-ibu yang baru bisa nyetir, parkirnya itu enak, nggak naik-naik gitu, luas, parkirannya luas, bersihnya itu lho senang saya, bersih, jadi makan itu, enak gitu lho, kalau bersih itu, jangan lupa, di subscribe, di like, di komen, dan, dulu, Terima kasih.